Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB mengatakan jika mereka telah mencegat dan menangkap kelompok penyabot Ukraina. Diketahui penyabot Ukraina itu telah merencanakan operasi teroris kedua pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia. Rencana itu ternyata dilakukan tepat ketika kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dirayakan tepat pada 9 Mei 2023. FSB mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis 25 Mei 2023 mengatakan jika rencananya para tersangka akan menghancurkan lebih dari 30 tiang bertegangan tinggi yang terhubung ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi nyatanya sebelum ditahan, para agen Ukraina itu sudah berhasil meledakkan satu menara transmisi. Serta menambang empat lainnya di saluran listrik yang mengarah ke pembangkit nuklir Leningrad dekat St. Petersburg. Selain itu juga menempatkan alat meledak rakitan di tiang yang terhubung ke pembangkit listrik tenaga nuklir Kalinin di wilayah Ver 350 km barat Laut Moskow. Menurut FSB, badan intelijen luar negeri Ukraina lah yang berada di belakang strategi tersebut. Menurut FSB, tujuan mereka untuk menyebabkan penutupan reaktor nuklir, gangguan operasi rutin pembangkit listrik tenaga nuklir, dan memberikan kerusakan ekonomi serta reputasi yang serius bagi Rusia. FSB mengatakan dua warga negara Ukraina sudah ditangkap, sementara satu lagi yang diyakini berada di Belgia dimasukkan dalam daftar orang yang dicari. Operasi Rusia menemukan tempat persembunyian yang disiapkan oleh para tersangka berisi 36,5 kg bahan peledak plastik C4, 61 detonator listrik buatan luar negeri, 38 pengatur waktu elektronik, dan 2 pistol Makarov dengan amunisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!